Di awal film kita diperlihatkan dua pasangan yang sedang di bambuk cinta Ada Mandy kekasihnya Wong Faihom, Phillip selingkuhannya, Petty Lee dan Tuan Weiss Dimana Tuan Weiss mengajak Phillip untuk bergabung ke perusahaannya Alasannya Phillip memiliki strategi yang bagus dalam menangani permasalahan dalam sebuah kasus Apalagi Mandy sang pacar bekerja di perusahaannya Dan sejatinya Tuan Phillip bisa lebih dekat dengan sang pacar Tapi sayang Phillip belum bisa menerima tawaran tersebut Dan memilih pamit bersama pacarnya Tak lama berselang datanglah dua orang bernama David dan Ken Dimana mereka baru saja mendarat di kota tersebut Dengan membawa uang haram dari Amerika Serikat Tujuan mereka menemui Tuan Weiss agar membantu mereka untuk mencuci uang haram tersebut Supaya mereka bisa langsung pulang ke Amerika Serikat secepat mungkin Perlu kalian ketahui Tuan Weiss memang bisa membantu siapapun untuk melakukan pencucian Tak peduli dari manapun uang itu berasal Di sisi lainnya Mandy kedatangan klien pasangan muda-mudi yang ingin berkonsultasi Dimana sang pria bernama Dragon ingin diceraikan oleh istrinya yang tidak tahan lagi dengan suaminya Yang tukang selingkuh sama seperti kasus yang sedang viral saat ini Berikan aku satu kesempatan lagi Bisa bercerai saat ini dengan Pak Yao Sementara itu Weiss terlihat mengajak mereka berdua hendak merayakan keberhasilan mendapatkan uang haram tersebut Ah gak tau diri Namun ketika hendak pergi Mereka dihadang oleh segorombolan orang bersenjata api Yang berniat mengambil uang mereka Ah kan tetapi mereka berhasil lolos dan melarikan diri masing-masing Dimana terlihat Ken mengalami luka yang parah Tapi sialnya Mandy ada di TKP Sehingga Ken tanpa pinggir panjang masuk ke dalam mobil tersebut Dan berusaha melarikan diri Sementara itu ternyata kejadian tersebut semuanya sudah direncanakan oleh Weiss Dimana dia meminta orang suruhannya untuk kembali mengambil uang tersebut Bagaimanapun caranya Di sisi lainnya terlihat semua yang selamat dari kejadian tersebut Dibawa ke rumah sakit Seketika dalam perjalanan Mandy sadar Lantas berteriak dan menunduh Dragon terlibat dalam kejadian itu Dragon yang mendengar hal tersebut marah Sehingga membuat rekannya terpaksa memukul Dragon hingga pingsan Diluar dugaan ketika mereka sampai Anak buah Weiss langsung menyamar sebagai petugas rumah sakit Untuk kemudian membawa Dragon yang mereka kira adalah Mandy Tapi beruntung akibat kesengajaan itu Membuat nyawa Mandy selamat Singkat cerita malam pun tiba Terlihat David mulai mencurigai adanya pengkhianatan yang melakukan semua ini Dimana dia akan memberitahukan semua kejadian itu kepada bosnya Dan meminta kepada Weiss untuk bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi Namun tak disangka Patty mendengar semuanya Hingga dia menghampiri Weiss dan akan membongkar semua kebusukan Weiss Di hadapan kepolisian dan publik Jelas hal itu membuat Weiss tanpa pikir panjang Memerintahkan seseorang untuk menghabisi Patty Agar semua kebusukannya tidak terbongkar Tak lama dari itu Mandy yang serumah dengan Patty Baru saja sampai dengan Dragon yang mengikutinya dari belakang Dimana Dragon meminta pertanggung jawaban Mandy atas tuduhannya tersebut Tapi sialnya mereka menemukan Patty dalam keadaan meninggal dunia Tak lama dari itu polisi datang di TKP Dan membuat mereka berdua menjadi tersangka atas pembunuhan yang mereka tidak lakukan Namun tiba-tiba Sang pembunuh datang lantas menembak semuanya secara membabi buta Untungnya sang polisi sigap dan berhasil menembak bahu sang pelaku Hingga membuatnya kabur dari sana Sedangkan Dragon dan Mandy memanfaatkan hal itu untuk kabur dari sana Setelah berhasil kabur dari kepolisian Dragon memutuskan membawa Mandy pulang ke apartemennya Dimana keesokan harinya mereka mendapatkan kabar dari televisi bahwa Mereka sudah menjadi buronan kepolisian Kita jadi buronan sekarang Apa yang terjadi? Di tengah keputus asaan tersebut Dragon lantas mengajak Mandy makan terlebih dahulu Dimana ketika itu Mandy mencurigai David yang selalu mengikuti mereka Setelah kematian Patty Sehingga Mandy mengadakan pertemuan Dan menjebak David untuk menjelaskan semua kejadian itu Namun di saat itu kecorrobaan Mandy terulang kembali Dimana dia membuat pingsan David dan Dragon Hingga terpaksa dia harus mendorong menuju sebuah tempat Tapi di tengah perjalanan Dia bertemu dengan anak buah Wes Yang berniat menghabisi mereka semua Setelah menghajar seluruh anak buah Wes David akhirnya mengatakan yang sebenarnya Tujuan mengapa dia mengikuti mereka Hanya ingin tahu siapa sebenarnya pengkhianat dari kelompoknya tersebut Lantas dia memberikan tanda pengenal Agar mereka menghubunginya Jika ingin meminta bantuan Singkat cerita malam pun tiba Mandy dan Dragon sejendak menenangkan pikiran dengan cara makan bersama Setelah makan dan berniat pergi dari sana Secara tiba-tiba anak buah Wes datang untuk menangkap mereka Sehingga melihat hal itu Sudah jelas Dragon akan melawan mereka Namun di tengah pertarungan itu Wes datang seolah-olah ingin menolong mereka Dimana mereka belum mengetahui Wes adalah dalang dari semua kejadian yang dialami mereka Hingga Wes berhasil membuat Dragon pingsan Dan membawa mereka ke kantornya Sesampainya di sana Wes terus menyiksa Dragon agar mereka mau jujur Dimana uang tersebut berada Namun di tengah itu Wes kedatangan tamu dari Amerika Melihat hal itu Dragon memanfaatkan situasi tersebut Untuk melarikan diri dari sana Ternyata Selain melakukan pencucian uang Wes juga melakukan transaksi narkoba Antar negara dengan orang AS itu Dimana mereka meminta untuk membunuh bosnya sendiri Karena faktanya bosnya dan kelompok mereka Adalah rivalitas bisnis di Amerika Serikat Singkat cerita akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan David Untuk menyelesaikan masalah tersebut Dimana ketika bertemu David meminta kepada mereka Agar mengingat kembali kejadian sebelumnya Hal ini bertujuan agar uang tersebut bisa ditemukan Hingga Mandy mengingat sesuatu Dimana saat Ken keluar dari lift Dia tidak membawa koper sama sekali Sehingga Mandy curiga bahwa uang tersebut berada di lift Tempat perusahaan Mandy bekerja Mendengar hal itu Keesokan harinya mereka pun bergegas ke tempat itu Dimana terlihat mereka menyamar sebagai petugas teknisi Saat berada di lift Ternyata uang tersebut memang berada di luar lift Hingga mereka pun mengambilnya Dan berfoya-foya terlebih dahulu Sebelum David mengembalikan uang tersebut kepada bosnya Terima kasih atas bantuan Setelah puas berfoya-foya David ingin menyerahkan uang itu sendirian Hal ini dikarenakan dia tidak ingin melibatkan lagi Dragoon dan Mandy atas masalah yang ada di kelompoknya Dan setelah sampai Betapa terkejutnya David Bahwa Wiz telah membunuh bos mereka Dimana Wiz telah mengetahui bahwa David akan melaporkan dirinya kepada bos mereka Karena pengkhianatan yang telah dia lakukan Sehingga Wiz tanpa banyak bacot Lantus menghajar dan berniat membunuh David sekarang juga Namun beruntung Dragoon dan Mandy datang di saat yang tepat Akan tetapi takdir tidak berkata lain Karena meskipun masih dalam keadaan sadar David sudah dalam keadaan babak belur Dan meninggal seketika itu juga Namun di saat itu muncullah salah satu teman Amerika Wiz Dimana dia mencari mereka untuk dihabisi Sehingga Dragoon pun muncul di hadapannya Untuk menantangnya secara langsung Setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut Melalui info yang didapatkan oleh Mandy Dragoon dan temannya bergegas mendatangi tempat transaksi narkoba Yang akan dilakukan oleh Wiz Dengan tujuan untuk mengakhiri semua ini Lantus ketika mereka berhasil masuk Mereka langsung berhadapan dengan Wiz dan komplotannya Dimana Dragoon secara langsung berhadapan dengan si bule Amerika Sedangkan temannya akan menangkap Wiz saat itu juga Setelah berhasil mengalahkannya Dragoon secepat mungkin membantu temannya Dimana ketika bertemu rekannya dalam keadaan sudah tertembak beberapa kali Sehingga Wiz mengancam akan menembak mati rekannya Jika Dragoon tidak muncul di hadapannya Dan tiba-tiba Mandy datang lantas memogam Wiz dengan sebuah balok kayu Untuk kemudian Dragoon secepat mungkin menangkap Dan menjatuhkannya pada saat itu juga Sehingga Dragoon pun menghajar Wiz hingga babak belur Sama seperti apa yang telah dilakukannya terhadap David Setelah semuanya berakhir Film ditutup dengan memperlihatkan mereka tampak menyesal Dan tidak ada kejelasan dimana film ini berakhir Pesan yang kita dapat dari film ini Saya bingung Akhir dari saya Tamat Selesai ending yang sangat Mentok-tokan